Halo guys, jumpa lagi di cerita hari ini, episode hebatnya cahaya lampu memikat ikan Jadi ini aku mau berangkat menggunakan perahu fiber bernama Revalina guys Kalian harus mengikuti aku ya, supaya kalian tau bagaimana si cahaya lampu memikat ikan di dalam laut Hari ini aku berangkat ke tengah laut bersama dua saudara aku guys Wah, kita pergi ke tengah lautnya bertiga gitu loh guys Karena ke tengah lautnya aku menggunakan perahu fiber, jadi aku berangkat dari muara sungai guys Atau dibilangnya disini muara perancak gitu, disini banyak banget perahu seleret yang parkir gitu guys Oh iya, ini aku sudah mau keluar guys dari mulut muaranya, lihat aja arusnya kenceng banget kan Dan ini aku sudah berada di laut guys, lihat aja ombaknya besar banget kan guys, ini anginnya kenceng banget Dan lihat aja perahu seleret yang kita lihat tadi guys, wah mereka terangkat-angkat gitu saking ombaknya ini besar banget Setelah dua jam perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di lokasi guys Ini saudara aku mulai menurunkan jangkar gitu, dan langsung menghidupkan mesin gensetnya guys Wah, dan ini pun sudah sore menjelang malam gitu loh guys Setelah hampir dua jam kita menghidupkan lampu, dan ikan-ikan sudah berada banyak di bawah lampu kita Saatnya ini perahu gardan datang guys, menurunkan perahu kecil untuk mengambil ikan yang berada di bawah perahu kita Setelah ikan dipindahkan ke perahu kecil itu, kita mematikan lampu guys, dan ikan-ikan terfokus di perahu kecil itu Dan ini saudara aku menarik jangkar untuk menaikannya ke atas perahu Di mana perahu kecil tadi itu sudah diputar oleh perahu gardan tadi dengan jaring guys Nah dan inilah jaring perahu gardannya guys, kita ikut menariknya dari sebelah gitu Dan lampu kecil yang dibawa oleh perahu kecil ini berfokus di tengah-tengah jaring yang berbentuk 360 derajat gitu guys Jadi lingkarannya berbentuk lingkaran bulat gitu Nah dan ini, perahu kecil ini memposisikan ikan di tengah-tengah jaring agar tidak keluar guys Dan lihat deh guys, banyak banget kan ikan yang melompat-melompat ini adalah ikan yang berada tadi di bawah perahu ku Yang diambil oleh perahu ini untuk ditangkap oleh perahu gardannya Jadi fungsi perahu kecil ini menenangkan ikan agar mereka tidak tahu guys, mereka ditangkap oleh jaring Dan kalian lihat, jadi ikannya itu terfokus di bawah lampu ini saja Sampai nanti jaringnya habis ditarik, perahu ini akan keluar dan mematikan lampunya Dan ini sampel ikan sudah naik ke perahu ku guys, ternyata ikan sarden gitu Apabila menarik jaring, takut nyangkut ke sana kemarin gitu loh guys Jadi mereka hanya menggunakan boxer seperti itu Dan inilah contoh ikannya guys, yang sudah dibagi ke aku Ada ikan sarden dan beberapa ikan tongkol Dan ini saudaraku mulai menaruh es agar ikannya tetap segar gitu guys Dan setelah tadi kita selesai mengemas ikan Akhirnya karena hari sudah mau subuh gitu, akhirnya kita memutuskan pulang Tepat sebelum pajar atau cepat jam setengah enam pagi Kita sudah mau masuk ke muara gitu guys Dan layan-layan yang lainnya juga sudah pulang juga Dan ini saatnya kita masuk ke muara Airnya kebetulan surut guys Jadi kita harus mengebut gitu Agar nanti kita tidak dikejar ombak Dan perahu kita tidak kandas gitu guys Karena ini airnya surut, jadi rawan kandas gitu loh Lihat deh guys, saudaraku memposisikan kemudi perahu ini Dan mengatur mesinnya Wah pokoknya ini sibuk banget deh guys Dua saudaraku ini dan gak bisa diajak ngomong, gak bisa diganggu gitu Agar perahunya bisa lewat masuk ke muara dan tidak kandas gitu guys Oh iya umur mereka ini masih baru 20 tahunan gitu deh guys Dan ini sudah pandai banget kan mereka mengendalikan perahunya Dan alhamdulillah banget kita sudah lewat guys Dari tantangan tadi dan di belakang juga banyak teman-teman dari nelayan Untuk masuk ke dalam muara ini Pokoknya disini deh seru banget Dan setelah itu kita akan menurunkan ikan di pinggir muara guys Karena sudah ditunggu oleh pembelinya gitu Ikannya diturunkan dari perahu Dan ini diangkat menuju sepeda Untuk disortir di bawah pulang Dipisahkan menurut jenisnya gitu Setelah menurunkan ikan Hari pun sudah mulai agak siang Dan aku melanjutkan perjalanan Untuk kembali ke tempat parkir perahu Seperti kita saat berangkat tadi gitu guys Dan ini aku sudah sampai tempat parkir perahunya See you babay